Lanjut belajar M365. Di video sebelumnya, kita sudah pelajari bagaimana kita membuat offline installer dari M365 apps. Sedangkan beberapa dari kita tidak menggunakan M365 atau Office 365, melainkan menggunakan Office 2019. Di Office 2019, tidak lagi menggunakan metode distribusi menggunakan file ISO, tapi menggunakan file ODT. Nah ini cukup membingungkan bagi kita yang terbiasa menggunakan file ISO untuk melakukan offline installer ke beberapa deployment aplikasi. Nah di video ini, kita akan membahas bagaimana kita membuat offline installer seperti M365, tapi kita gunakan untuk Office 2019. Gimana caranya? Sebelum itu, jangan lupa subscribe untuk Anda bisa dapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, yuk kita mulai. Oke, kita mulai dengan buka file config.office.com. Kemudian kita create new configuration. Karena kita ingin mendownload Office 2019, pada Office Suite, kita pilih Office 2019 Standard atau ProPlus. Sesuai dengan license yang Anda punya. Nah untuk contoh ini, saya gunakan Office 2019 ProPlus. Nah, kita biarkan yang lainnya default. Channelnya Perpetual License ya. Kemudian versiannya latest. Nah, di sini Anda bisa pilih juga mengenai aplikasi apa saja akan terinstall. Misalkan saya akan skip Skype for Business. Saya next. Language. Saya gunakan English ya. Anda juga bisa pakai Bahasa Indonesia by the way. Kemudian next. Kita biarkan default bagian ini. Nah, update juga kita biarkan default. Untuk License and Activation, saya sarankan untuk pilih MAK atau Multiple Activation Key. Ini adalah key activation atau serial number yang bisa Anda dapatkan dari VLSI atau Volumen License Service Center. Nah, pada video ini saya akan gunakan dummy number ya. Misalkan 12345CDE45678. Nggak perlu ada coba aktifasi, pasti akan gagal. Ini dummy number. Oke. Kita biarkan next. Next. Finish. Oke, sudah selesai. Kita sekarang export configuration filenya. Accept. Kita dapat configuration.xml. Setelah kita buat configuration file, selanjutnya kita download Office Deployment Tools. URL-nya akan ada di description. Selanjutnya kita download. Oke. Kita setup. Kita next. Continue. Kita letakkan di satu folder. Untuk sekarang saya taruh di C Office 2019. Setelah kita lakukan ekstraksi Office Deployment Tools tadi, akan menghasilkan setup.exe. Letakkan config.xml tadi yang kita buat ke folder yang sama dengan setup.exe tadi. Selanjutnya kita buka command prompt. Nah, kita menuju ke folder di mana kita menyimpan setup.exe dan config.xml tadi. Di sini adalah Office 2019. Di sini adalah Office 2019. Selanjutnya jalankan perintah berikut. Setup. Slash. Download. Config. Configuration.xml. Kita tunggu. Kita fast forward. Ya, sudah selesai. Sekarang kita lihat apa yang kita download. Ini ada file Office 2019 installer. Ini versinya. 64 bit dan build version-nya. Nah, Anda bisa menaruh satu folder ini ke dalam sebuah flash disk atau sebuah media yang nanti bisa di copy ke berbagai komputer yang nanti akan lakukan instalasi. Nah, kita selanjutnya navigasi ke folder ini. Ya, sama menggunakan command prompt. Untuk instalasi, kita lakukan perintah berikut. Setup slash configure configuration.xml. Oke, kita tunggu sampai dia selesai instalasi. Oke, kita selesai melakukan install. Ya, kita close. Nah, kalau kita lihat sudah ada Word, PowerPoint, Outlook, dan lain sebagainya. Selanjutnya misalkan kita buka ke Word. Oke, kita pakai blank dokumen. Accept and start Word. Sudah terlihat di sini, Microsoft Office Pro Plus 2019. Untuk aktivasinya, Anda masukkan product key atau serial number yang Anda dapatkan dari Volumen License Service Center. Oke, kita sudah selesai membuat offline installer. Agak berbeda dengan Office 2013 atau 2016, yang mana offline installernya adalah file ISO. Pada Office 2019 ini, tadi kita sudah coba membuat offline installernya menggunakan Office Deployment Tools dengan configuration yang kita buat dari config.office.com. Konsepnya sama adalah bagaimana kita membuat offline installer yang bisa kita distribusikan yang tadi berupa file ISO, tapi sekarang adalah file config.office.com. Yang selanjutnya bisa kita distribusikan dalam sebuah flash disk atau kita taruh di sebuah file server. Dan selanjutnya kita bisa melakukan instalasi dari offline installer tersebut, sehingga tidak perlu lakukan download satu persatu di masing-masing PC yang kita ingin lakukan instalasi. Oke, untuk sekarang itu dulu. Terima kasih telah menonton!